Pembersarat usuhan alat peleraga kampanye di jalur utama Bandung, Sumedang, dicabut Satul PP dan Pawaslo. Baligo dan Spanduk tersebut dipasang bukan pada zona yang ditetapkan KPU Sumedang. Satu persatu Baligo dan Spanduk calon legislatif serta pendukung calon presiden dan wakil presiden dicabut petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja Sumedang, mulai dari Kecamatan Sumedang Selatan, Pamulihan sampai Tanjung Sari. Baligo dan Spanduk tersebut dicabut petugas Satul PP karena dipasang bukan pada zona pemasangan APK yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumedang. Selain bukan pada zonanya, APK-APK ini dibongkar karena dipasang di tiang listrik dan pohon yang juga melanggar perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pihak Panitia Pengawas Kecamatan yang merekomendasikan pembongkaran APK kepada Satul PP sebenarnya sudah mengimbau agar caleg dan pendukung capres-cawapres memasang alat praga kampanye sesuai ketentuan. Namun ratusan APK masih dipasang di mana saja. Jumlahnya kayaknya cukup begitu banyak karena yang kita perkirakan bahwa walaupun Tadas Pengawas ini bukan sebuah zona pemasangan, maka ini juga akan dicertibkan. Dan juga ada desain-desain APK yang tidak sesuai dengan yang diterlibat oleh KPU. Pihak Bawaslu maupun Panwas Kecamatan di Sumedang akan terus menertibkan APK liar yang melanggar zona pemasangan hingga masa kampanye berakhir. Diki Guntara, Bandung TV